Intro Halo Bapak Ibu Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Semoga masih semangat menyaksikan video sharing dari kita Di video kali ini saya akan membagikan mengenai Google Form Mungkin Bapak Ibu sudah biasa di sekolah memberikan formulir berupa kertas Atau pendataan anak-anak berupa lembaran kertas Dan harus menganalisa data itu lagi satu persatu Nah dengan Google Form ini Bapak Ibu bisa mengurangi penggunaan kertas Sekaligus mendapatkan hasil analisa sesaat anak selesai mengerjakan form yang diberikan Kalau kita buka aplikasi Google disini Kita cari form Loh kok gak ada ya Kalau gak ada Akses dari form ini bisa juga dilakukan dari drive Jadi saya buka dulu nih drive lah ya Lalu saya pilih saya tunggu dulu ini prosesnya sampai selesai semua sampai muncul Nah Di menu new Bapak Ibu klik Lalu pilih disini kan ada folder file upload Dan seterusnya pilih more Bapak Ibu Nah di menu more Bapak Ibu bisa lihat Ada menu Google Form Ini yang kita pilih ya Baik ini adalah tampilan awal dari Google Form Sama ya Kayak Google Docs, Google Spreadsheet, Slide Apa dulu yang kita lakukan? Ya kita menamai file yang akan kita buat Jadi disini misalnya Nama filenya adalah Biodata Siswa Kelas 7A Ini nama filenya Saving Dia langsung saving ke Drive all change Save in Drive Deskripsinya apa nih? Deskripsinya bisa Bapak Ibu isikan Tujuan formulir itu dibuat apa? Pendataan siswa baru di SMP Yang kemudian Nah ini kan adalah pertanyaan Nah kalau Bapak Ibu lihat form yang pertama itu Itu kan ada isian ya Bapak Ibu ya Ada banyak isian Ada nama Ada alamat Ada kelas Dan seterusnya Karena ini kita batasi Form ini hanya diisi oleh kelas 7A Jadi menu atau pertanyaan kelas bisa kita hilangkan Kita mulai dari misalnya Masukkan nama lengkap Anda Nah disini ada pilihan nih Bapak Ibu Ada short answer Ada paragraph Ada multiple choice Ada checkboxes Ada dropdown dan seterusnya Nanti kita coba bahas satu-satu Untuk nama kira-kira butuh satu paragraph Tidak kan ya Kita hanya butuh jawaban singkat Jadi saya pilih short answer Disini Short answer nya bisa disini Text Lalu menu require nya diaktifkan Ini kan kesini kalau abu-abu non aktif nih Bapak Ibu Kalau dia digeser ke kanan Dan dia berubah jadi umu Berarti ini aktif Artinya si anak harus mengisikan nama lengkapnya Jika dia tidak mengisikan nama lengkapnya Maka dia tidak bisa menyelesaikan form ini Oke Pertanyaan pertama sudah Kita masuk ke pertanyaan kedua Disini tinggal pilih add question Pertanyaan kedua Misal disini Hmm Apa ya Oke pertanyaan kedua Misalnya jenis kelamin Jenis kelamin Apakah dia perempuan Atau laki-laki Nah ini google langsung nyaranin Oh kalau jenis kelamin Multiple choice aja Bedanya apa sih Multiple choice Dengan checkboxes Kalau multiple choice Dia hanya satu pilihan Yang bisa dipilih Kalau checkboxes Ada dua pilihan Dua-duanya bisa dipilih Nanti kita lihat bedanya Untuk sementara Saya pilih disini Multiple choice Disini Pria Atau Unita Ya Require Harus ada enggak? Harus ada Karena si anak kan Enggak mungkin enggak punya jenis kelamin Jadi disini Statusnya adalah Require Tambahkan lagi Misalnya Disini Tempat Lahir Tempat lahir Bisa ini disini Short answer Kenapa Saya hanya tuliskan tempat lahir Karena nanti Di pertanyaan berikutnya Kita bisa masukkan tanggal lahir Dan isiannya adalah date Kalau short answer Kalau short answer kan nanti bisa berubah bermacam-macam nih Inputan anak Misalnya saya tulis disini Tempat tanggal lahir Ada yang nulis tanggal lahirnya 5 Oktober Ada yang nulis 5 strip 10 Itu kan macam-macam Jadi kita meminimalisir Ini hanya tempat kota lahir saja Short answer Require Lalu tambahkan setelah tempat lahir adalah Tanggal Akhir Tanggal Tanggal lahir Tanggal lahir Oh ini langsung nih Googlenya pinter Ini kayaknya perlunya date Langsung milih D Nanti si anak bisa pilih Require Harus diisi Kalau yang require ini harus diisi Karena anak kan gak mungkin Gak punya tanggal lahir ya Bapak Ibu Oke Berikutnya Nah Disini ada misalnya Agama Agama bisa multiple choice Bisa juga drop down Kalau drop down itu sama nih Sama multiple choice Yang bisa dipilih Hanya satu pilihan Tapi beda nanti tampilannya Kalau multiple choice Dia kayak radio button kayak gini Ini bulet-bulet gitu Kalau drop down dia Menunya satu Tapi bisa di klik ke bawah Kita coba ya Dan lalu disini ada Katoli Ada Hindu Ada 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 Nah Require Tambahkan lagi pertanyaannya Misal Ceritakan Dengan singkat Tentang Tentang Kepribadian Tentang Nah Kalau ceritakan dengan singkat Kan gak cukup Short answer ya Bapak Ibu Nah kita pilih Kala-kala disini Nah Terserah Anak mau gak Menceritakan Tentang kepribadiannya dia Kalau dia boleh Bercerita Boleh tidak Maka Tombol ini Boleh dinonaktifkan Jadi artinya tidak diisi juga Tidak apa-apa Tapi kalau memang Kebutuhannya harus diisi Ini diaktifkan Oke Selanjutnya Contohnya apa lagi ya Oh misalnya ini Foto Unggah Foto Anda Disini Nah Kalau unggah Berarti ini pilihannya Kan foto tadi File upload Nah File upload Intinya Oke Nah Filenya satu aja Kalau dipilih lima Berarti dia nanti bisa Nge-upload lima Kalau dipilih satu Dia hanya bisa Mengunggah Satu file saja Terus Supaya Google Drive Kita gak terlalu penuh Batasi Bahwa Foto yang diperima Hanya yang di Bawah Satu Mega Jadi maksimal itu Sudah Satu Mega Nah disini juga ada nih Allow only Specific File types Ini kalau saya aktifkan Nah Misalnya saya checklist Hanya image saja Berarti Selain dari image Si anak Tidak bisa mengupload Video File lain Kalau misalnya Ini tadi tidak aktif Si anak bisa Bebas Mengupload File Bisa dokumen Bisa Share Bisa Dari presentasi Dan seterusnya Tapi kalau ini diaktifkan Dan dibatasi image Maka si anak hanya bisa Mengupload image Require Alamat mungkin ya Ditambahin Alamat Alamat gak bisa multiple choice Tapi bisa Short answer Require Karena biodata Anak kan butuh Ih Ibu Alamat kan Biasanya di atas Ini kok di bawah Tau-tau Unggah foto Eh Masukin alamat lagi Kayaknya Alurnya kurang tepat Nah Kalau misalnya Pertanyaan ini Butuh Diatur Diatur ulang Bapak ibu klik Disini kan ada Tanda titik 6 Kelihatan gak ya Harusnya kelihatan ya Disini ada Tanda titik 6 Bapak ibu Arahkan Closornya ke sana Lalu ditarik Ditarik ke Tempat Tempat Mana Bisa disini ya Setelah jenis Kelamin Alamat Nah Jadi urutannya nanti Nama lengkap Jenis kelamin Alamat Tempat lahir Tanggal lahir Agama Long answer Dan Unggah foto Seperti biasa Bapak ibu Ini tidak ada Tombol save Nggak usah Vino Aduh ini saya save Dimana ya Tidak usah Karena Begitu bapak ibu Mengganti Namanya Ini sudah langsung Masuk Ke drive Bapak ibu Kita lihat ya Saya buka Drive-nya Oh ini masih Refresh Nah Di aktivitinya Sudah ada You created an item In Biodata siswa Nah ini ada Biodata siswa Kelas 7a Isinya sama Nah Kalau sudah selesai Bapak ibu Bisa klik send Kirim ke anak-anak Misalnya Mau kirimnya lewat apa Lewat email Kalau lewat email Berarti masukkan email Yang dituju Nah misalnya emailnya Nah misalnya ini We invite you Ini boleh diganti Pesannya Silahkan Isikan Form Ini Tinggal pilih send Ini kalau lewat email Bisa juga Dikirimkan lewat link Jadi saya pilih ini Klik Ada linknya Oh linknya terlalu panjang Ini ya Google sudah mempertimbangkan Kayaknya kalau terlalu panjang Nanti susah nih Di copy-nya Di shorten aja Dipendekin Klik shorten-nya Dia jadi pendekin Jadi segini Link ini Bisa bapak ibu Salin Copy Lalu bapak ibu Bisa buka Whatsapp Ataupun media sosial Lalu Men-share Di media sosial Bapak ibu Nanti tinggal di klik Jadi kalau Ini saya tempel linknya Saya pilih enter Nah ini tampilan yang nanti akan Tampilkan Kepada siswa Oke ini saya tutup dulu Responsnya masih 0 Ya karena memang belum kita share ke siapa-siapa Nah biodata misalnya ini Ini tadi apa short answer ya Masukkan nama lengkap Anda Nah jenis kelaminnya Alamatnya Alamatnya Jalan Tempat lahirnya Ini bisa dipilih Tahunnya Mudur lagi Tahun berapa nih lahirnya Oh siswa malahir tahun 2005 Bukan saya 2007 Misalnya bulan Agustus Tanggal 8 Jadi ini tadi Tipe yang kita masukkan kan Date ya Kalau tipenya date Langsung disediakan nih tanggalnya Jadi gak usah diketik sama siswa Dan meminimalisir Kesalahan Penginputan data oleh siswa Nah agama Agama Disini kan pake drop down Ini ada Cuma Oh iya Saya satu nih yang lupa Ini saya close dulu deh Keluar aja ya Perubahan yang Anda lakukan Mungkin tidak disimpan Iya keluar aja Nah ini ada yang lupa nih Satu Misalnya hobi nih ya Saya pengen ngasih tau Satu lagi Saya tambahin di Bawah sini Jadi di Soal ini aktif Terus saya pilih Add question Jadi dia di bawahnya agama ya Hobi Nah jangan multiple choice Check boxes Check boxes Misalnya hobi pertama Bersepeda Membaca Buku Melakukan Programming Hobinya Misalnya Matematika Berkebun Atau yang lainnya Kayaknya kalau hobi kan terlalu banyak nih Nggak bisa disebutin Satu-satu Nah option yang terakhir Kita tambahkan Add Other Tik Nah jadi disini tulisannya Other Kita nggak usah Nggak usah Mengutak-ngatik yang ini ya Ini check boxes Yang tadi ini adalah Drop down Jadi dia bentuknya ke bawah tuh ya Nah check boxes Ini check boxes sudah Terus saya Send Saya copy linknya Copy Saya paste disini Nah nama lengkap Ini selamin wanita Alamat Jangan bahagia Nomor satu Empat lahir Padahal Tanggal lahirnya dipilih disini Tahunnya Tahunnya Bulan Agustus Tanggal 8 Oke Hobinya Nah kalau check boxes Ini agamanya belum Nah ini drop down ya Tadi kan kalau agama Kita pakenya Drop down nih Drop down Jadi drop down ke bawah Bisa milih ke bawah Nah Kalau ini Apa namanya Tadi pilihannya adalah Multiple choice Lihat hanya bisa dipilih satu Gak bisa dipilih dua-duanya Sama Drop down juga hanya bisa dipilih satu Tidak bisa dipilih dua-duanya Dan harus memilih Cuma bedanya tampilan Kalau Tadi Kalau yang pertama Yang option Ini seperti ini Ke bawah Kalau optionnya ada 10 Muncul dia ada 10 Ke bawah Kalau drop down Optionnya ada 10 Yang tampil cuma satu baris Ini aja Check boxes Kalau tadi kan drop down Hanya bisa dipilih satu Option hanya bisa dipilih satu Check boxes Bisa dipilih semua Berkebun Misalnya nih Saya gak suka matematika Saya gak suka melakukan programming Saya hanya suka bersepeda Berkebun Dan satu lagi Hobi saya So Nah Ini jadi Yang other itu Bisa diisikan sendiri Oleh siswanya Ceritakan dengan singkat Tentang keperibadian Anda Anda Ah udah saya tidak Mau bercerita tentang saya Ya udah Ini kan bisa Dilewati Tinggal add file Click from device Terkini tadi di download Terus Cuk Buka Nah Ini kan cuma 5 kilo Upload Nah Sudah Si anak tinggal subnet Biodata siswa Colas 7a Your response has been recorded Udah simpen nih Udah ada Responsnya muncul Tadi kan 0 ya Bapak ibu Sekarang ada satu nih Karena sudah ada satu orang Yang muncul Hmm Nah Yang ngerespon Si titik amal Jenis kelaminnya Ke wanita Karena baru satunya 100% wanita Analisanya langsung ada Nanti kalau yang ngisi Wanitanya 7 Terus laki-lakinya ada 3 Berarti 70% wanita 30% laki-laki Ini alamatnya Tempat tanggal lahir Dan seterusnya Oh ternyata Hobinya bersepeda Ini juga ada analisanya nih Langsung muncul Sudah Kalau mau ditampilkan Ini kan baru satu Nanti kalau responnya ada 100 Kira-kira saya memilah Dan memilihnya Gimana ya Nah ini ada Create spreadsheet Jadi setelah Membuat form Setelah bapak ibu membuat form Form ini di convert lagi Ke spreadsheet Agar Kalau datanya terlalu banyak Kita mudah memilah Dan memilihnya Nah disini Pilih create a new spreadsheet Namanya saya samakan Nah biodata ini Default dari Google nya Responses Artinya Ini hasil response ya Ini file yang hasil response Bukan yang file Dari formnya Klik-klik Sudah ada sekarang Kebuka deh nih Di Google spreadsheet Tanggal 19 Bulan 8 Jam 12 Lewat 22 12 detik Si titik kamal Jenis kelamin wanita Memasukkan data Sebagai berikut Hobinya langsung muncul Bersepeda Koma berkebun Koma makan bakso Nah fotonya ada disini Itu responsnya Di Google Drive Juga langsung muncul Ini formnya Dan Responsesnya juga langsung Nah ini ya Biodata siswa Biodata siswa Kelas 7A Ini yang responses Seperti itu Bapak Ibu Cukup ya Untuk materi Mengenai form Mudah-mudahan Membantu Pemahaman Bapak Ibu Silahkan berlatih Silahkan gunakan Media Google Form Untuk Kebutuhan Pengisian-pengisian Data Atau analisa-analisa Data Supaya Pekerjaan Bapak Ibu Akan menjadi Lebih mudah Kedepannya Saya cukupkan Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Hingga akhir Sehat terus Semangat terus Belajarnya Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton